Hai masih di borgo bersama saya Bang Jek nah dah kunjung selesai dibayin jembatan parit gompong kembali dikeluhkan wargo nih karena bahan materialnya mengganggu wargo sekitar lur terutama yang berada di depan toko dan depan rumah wargo nih apa perlu saya kesana untuk bantu nih biar selesai nih segini-gini saya bisa juga nyangkul nih hehehe gimana informasinya kita tengok di pantauan Bang Jek Hai jika memasuki gerbang kota Kuala Tungkal maka akan terlihat pembangunan jembatan yang dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN namun sebelumnya pembangunan jembatan parit gompong ini sempat menjadi keluhan warga dikarenakan tingginya spek pembangunan jembatan sehingga menutupi rumah warga bahkan sebagian rumah warga juga ikut retak akibat pembangunan jembatan tersebut namun kali ini keluhan terkait jembatan parit gompong kembali terjadi kali ini tumpukan material jembatan yakni berupa tiang yang menumpuk di depan rumah warga yang mengancam keselamatan warga maupun penggunaan jalan keluhan ini seperti yang diungkapkan Marty yang sangat khawatir ketika sedang berjualan di depan rumah bagaimana tidak pada saat hujan tiba beberapa waktu lalu tumpukan material berupa tiang ini sempat terkelincir di jalan atau tempat depan rumahnya beruntung pada saat itu tidak ada orang yang melintas sehingga tidak memakan korban jiwa selain itu diakui Marty sejak adanya pembangunan jembatan ini dagangan yang ia jual seperti gado-gado dan rujak juga menjadi imbas sepi pembeli atau merugi sekarang nih montor aku suruh masuk asal ada apa-apa kemarin sempat tergelinding juga iya abis itu setumpukan tumpukan itu sempat itu karena hari hujan ya iya abis kesituan tutup jalan berapa hari terus aku ngomong-ngomong kalau di bank anudasi terus ada yang dari Jambedak itu datang orang tergotong rome bagus lagi ya anu Pak tolong yang rendah yang tingginian tuh direndahkan kata sebentar aja cuman jalan kaki diwati ruwalan tuh hal senada juga diungkapkan Andi Lai bahwa sejak adanya tumpukan material jembatan ini membuat ia was-was ketika berada di rumah terutama ketika hujan deras sebab tiang besi jembatan yang ditumpuk hanya diganjal dengan batu seadanya sehingga rentan terkelincir akibat air hujan dengan demikian ia berharap pihak rekanan maupun pihak BPJN dapat memindahkan material yang ada ini ataupun memberikan pengamanan yang lebih sehingga tidak membuat warga sekitar khawatir jualan Pak ya ganggu jalan nih ganggu jalan juga ya mungkin lama juga tumpukan material di sini kok lama dah hitung tahun itu tahun lebih jualan baru nih jualan tak aku ngeluh sepi gak kok impas juga gitu kok ngeluh juga tumpukan tuh ya mungkin kita selaku warganya ya sekitarnya harapannya kok gini apanya gini lah jualannya tumpukan tuh digeser juga lah kayak Hai untuk diketahui hingga saat ini progres pembangunan jembatan parit gompong telah terlihat rampung namun belum 100% pengerjaan Surya Kurniawan cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!